5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya kalian siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Namaku buku Hai namaku buku Aku berisi berbagai cerita dan ilmu Ceritaku tertulis di halaman-halamanku Aku senang jika kalian membacaku Bukalah aku dengan perlahan Letakkan aku di rak atau lemari buku Sering-sering membaca aku ya Nah ini tadi bacaan yang berjudul Namaku buku Buku merupakan sumber ilmu adik-adik Jadi kita harus sering membaca buku Karena di dalam buku itu ada berbagai cerita dan berbagai ilmu Cerita itu tertulis di setiap halaman-halaman buku adik-adik Hayo dari adik-adik semuanya Siapa yang suka membaca buku? Kak Citra sangat suka sekali membaca buku Karena membawa dan memberikan kita ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita tadi adik-adik Nah disini kita akan melanjutkan isi dari cerita tadi Hai namaku? Ya jawabnya adalah buku Ceritaku tertulis di? Di mana adik-adik? Ya di halaman-halamanku Titik-titik dengan perlahan Ayo isinya apa adik-adik? Ya bukalah aku dengan perlahan Lalu letakkan aku di titik-titik atau titik-titik Ya letakkan aku di rak atau lemari buku Rawatlah buku dengan baik adik-adik Buka halaman dengan perlahan Jangan tergesa-gesa ya karena buku kita bisa sobek Letakkan pada tempatnya jika selesai membaca Jadi adik-adik salah satu cara merawat buku adalah Dengan membuka halamannya perlahan Lalu setelah membacanya kita meletakkan di rak buku atau di lemari buku Kita bisa juga memberikan sampul di buku kita masing-masing Supaya terlihat rapi dan baik Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya Cerita ditampilkan dengan banyak gambar Yuk cermati berbagai gambar berikut ini adik-adik Nah Kak Citra punya gambar kancil, buaya dan buah apel Adik-adik lihat gambar di baris pertama Ada urutan antara kancil dan buaya Lalu urutan yang kedua ada kancil besar dan kancil kecil Lalu di barisan yang ketiga ada apel hijau dan apel merah Gambar-gambar di atas tadi disusun sesuai pola adik-adik Dapatkah adik-adik melihat pola susunannya? Yuk kita lihat adik-adik untuk pola yang pertama Pola yang pertama gambarnya adalah Setelah kancil adalah hewan buaya atau gambar buaya Nah setelah gambar buaya adalah gambar kancil Setelah gambar kancil adalah gambar buaya Setelah gambar buaya adalah gambar kancil dan seterusnya adik-adik Berarti ini ada pola susunan Kita lihat gambar yang kedua Ada rusak kancil besar Maaf ya adik-adik ya Kancil besar dan kancil kecil Kancil besar, kancil kecil Setelah kancil kecil, kancil besar lagi Berarti setelah kancil besar, kancil kecil Lalu setelah kancil kecil, kancil besar Dan seterusnya Lalu gambar apel yang pertama adalah apel hijau Setelah apel hijau, apel merah Setelah apel merah, apel hijau Nah setelah apel hijau kembali berulang, apel merah lagi Begitu seterusnya Itu yang disebut dengan pola susunan Lani membuka kembali buku bacaannya Ia semakin lancar membaca Lani membaca pola gambar Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya Nah disini kita akan bersama-sama melengkapi gambar sesuai dengan polanya Ada apel hijau, apel merah Apel merah, setelah apel merah, apel hijau Lalu apel merah lagi, apel hijau, apel merah Lalu disini apel apa ya? Apel merah atau apel hijau adik-adik? Ya disini apel hijau Lalu kita lihat nih barisan berikutnya Pola berikutnya Ada kancil besar, kancil kecil Kancil besar, kancil kecil Kancil besar, lalu Iya kancil kecil Karena pola barisannya besar, kecil, besar, kecil Pola berikutnya nih adik-adik kita lihat ya Ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil Ya disini harusnya gambar buaya Lalu kancil, lalu apa lagi ya disini ya? Ya buaya lagi adik-adik Jadi polanya buaya, kancil, buaya, kancil dan seterusnya Pola berikutnya adik-adik Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel Iya apel hijau, lalu apel merah, lalu apel hijau Bagus berarti disini adalah apel merah Mudah ya adik-adik ya menentukan pola susunan suatu gambar Lani senang membaca berbagai bacaan Banyak bacaan yang Lani baca Lani membaca buku cerita Lani membaca majalah Lani juga membaca buku pelajaran Bacaan mana yang paling kamu suka ya adik-adik? Apakah kalian suka baca koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, atau komik adik-adik? Nah kalian pasti memiliki buku bacaan kesukaan ya Mungkin berbeda dengan teman-teman kalian Tetapi kalian harus saling menghargai Susunlah huruf-huruf di bawah ini Menjadi sebuah kata adik-adik Nah disini yang pertama ada huruf M, I, K, O, K Kalau disusun menjadi kata Ya komik K, O, M, I, K Komik ya Lalu gambar yang kedua Kita lihat ya hurufnya ada R, A, N, O, K Dibaca kalau disusun Ya koran K, O, R, A, N Koran Gambar berikutnya ada huruf H, A, L, A, C, A, M Jika disusun menjadi kata Bagus Majalah M, A, C, A, L, A, H Majalah Yang keempat nih adik-adik Jika disusun apa ya huruf-huruf ini Ada huruf U, B, U, K, T, A, R, I, C, E Dibaca Ya kalau disusun dibaca Buku cerita B, U, K, U, C, E, R, I, T, A Buku cerita Ada banyak jenis bacaan Bacaan apakah yang paling kamu suka adik-adik Lalu bagaimana dengan keluarga kalian Coba adik-adik bisa bertanya kepada keluarga kalian Apa sih buku kesukaan mereka Apa buku bacaan kesukaan dari keluargamu Nah disini Kak Citra Punya gambar Untuk pasangkan anggota keluarga Dengan bacaan kesukaannya Nah disini ayah itu suka membaca koran Nah ya kalian bisa tarik garis lurus ya Ke arah koran Lalu untuk pelajaran matematika Mungkin kakak yang suka Majalah ibu yang suka Komik mungkin ya disini Udin yang suka Lalu buku cerita adik yang suka Nah kalian bisa hubungkan Sesuai dengan keluarga kalian Kesukaan dari bacaan keluarga kalian Masing-masing Ceritakan pengalamanmu Pengalaman membaca bersama keluarga Bagaimana perasaan adik-adik semua ketika Membaca bersama keluarga kalian Senang ya bisa membaca bersama keluarga Kebersamaan keluarga harus kita syukuri Adik-adik semuanya Ini tadi pembelajaran kita Di tema 2 Sub tema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kak citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial kak citra Terima kasih Jangan lupa like